Zaiduna Yansuruna ini bu keadaan Yansuruna depannya tidak ada apa-apa rovaq nasab atau jazim rovaq kalau rovaq bahasa Arabnya adalah Zaiduna Yansuruna coba saya ingin Yansuruna Yansuruna ini ada an-nya ini ada lam ini Zaiduna ulangi bu ini keadaan apa bu rovaq kalau rovaq bu Zaiduna Nonnya harus dilihatkan namanya Subutunun tetapnya Non coba kalau kasih an apa bu nasabnya bu membuang non jangan bilang Zaiduna Yansuruna salah nonnya wajib dibuang set dibuang diganti alif tembok u ditembok artinya alif ini untuk membedakan bahwasanya wawu ini miliknya orang sini bukan orang sini gitu loh bu namanya bahasa Arabnya kemarin apa alif tafrikoh alif pembeda bahasa Jawanya apa alif tem ditembok seret gitu loh itu kaitan sudah jalan dibantah sama atau ada lam Zaiduna Yansuruna salah karena jazamnya apa khasbunut ibu buninya apa lamiansuruh gitu udah bu coba ada contohnya amin awasya apa amin awasya apa bu an lan itu contoh contoh andi kata saya menulis andi kata saya menulis contoh ini di Al-Quran di Al-Quran betul atau salah bu eh berani menyalahkan saya guru disalahkan dari mana bu salahnya ini Al-Quran ada di Al-Quran ada tapi saya menulis wa'il lam taf'alun betul atau salah salah atau dimana apa terima kasih udah lulus kamu bu nolnya mesti tidak mungkin ada karena lam itu lam berarti amil jawa jim jawa ada yang membuang mesti di Al-Quran buka wa'il lam taf'alu walan taf'alu walan taf'alu nasalah di Al-Quran banyak nanti wah keren Masya Allah Alhamdulillah kalau kurang nanti nanti satu minggu kayak apa jengan bu udah bismillah orang nanti bismillah saya kesini apa yang saya senangi diaruh di tempat waliku gak main-main sejarah bagi saya 10 tahun kelihatan Nusantara baru kali ini ada orang sebelah saya kasihan panitianya ya Allah beli pesawatnya aja berapa kok ngundang saya orang sebelah saya sebenarnya gak mau berangkat kacen tapi bagaimana sudah siapa tahu ada hikmah tersendiri kalau gak percaya besok saya tanggal 24 400 orang saya ngajar orang kok sempat ratus selamat 11 itu kan jendal saya lihat di kediri besok 200 orang khusus bidik misi terus di Madura satu berangkatan langsung berarti saya habis saya 10 hari dan seterusnya gak apa-apa ada hikmahnya pasti minimal hikmah yang saya ambil disini adalah ilmu baru cara menerangkan kerajaan jeningan yang kedua saya terima kasih sudah sekarang sudah paham sekarang untuk spesial sudah paham coba langsung pendalaman fi'il biasa nah ini yang fi'il biasa fi'il biasa ini fi'il biasa itu ada dua fi'il biasa ada dua ada yang namanya sohihul akhir buka alaman 9 ada yang namanya mu'talul akhir alaman 9 coba sohihul akhir itu artinya huruf akhirnya sehat mu'talul akhir arti mu'tal itu penyakit 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 ada akhirnya contoh ini fi'il mudra tau ya contoh ya suhkai akhir yang suhkai akhir yang suruh ngerok lagi ya dari fi'il mudra bak namanya sehat ya jelisu namanya sin ini namanya sohihul akhir coba yang mau talah akhir contoh penyakitnya akhir namanya mu'tal akhir namanya mu'tal akhir ada lagi peran penyakitnya mu'tal akhir jadi fi'il mudra yang biasa dibagi dua apa tadi sohihul akhir dan mu'talul akhir sudah paham ini kalau akhirnya kok sehat berarti namanya sohihul akhir kok akhirnya penyakit namanya mu'talul akhir sekarang buka alaman 9 buka alaman 9 sohihul akhir rofaknya apa nah ini yang intinya ini rofaknya apa bu domah domah dohirah domah terlihat gak usah ditelisi dohirah pokoknya terlihat nasobnya apa itu fatkar dohirah fatkar terlihat dohirah terlihat jazimnya apa bu sukun dohirah kalau menghapalkan dohirahnya dibuang kalau menghapalkan pokoknya fi'il mudra sohihul adalah rofaknya domah nasobnya fatkar jazimnya sukun sekarang yang mu'tal akhir tak tulis disini rofaknya apa bu itu awas bu domah muqot daroh domah disimpan awas bu tulis domah muqot daroh bahasa Arabnya muqot daroh artinya disimpan ya nasobnya apa bu fathah zahirah fathah terlihat terus terakhir bu jazimnya apa bu sukun muqot daroh itu bu langsung salah total itu salah total bu langsung di ping set diganti awas bu ini khadfu harfil illah awas bu ganti bu tulis khadfu sama tadi membuang khadfu harfil illah ini sama artinya membuang huruf illah masya Allah enak pelan-pelan enak gak apa-apa pokoknya subhanallah yang laki-laki semoga nanti Allah mempertemukan kita lagi nanti kelasnya kelas pengarang nanti subhanallah saya sudah punya susunan alfiah belajar alfiah gak main-main sulit tapi Allah ngasih saya sudah tarang ini dalam pengetikan ini jadi nanti semoga Allah mempertemukan pelajarnya enak sudah saya ulangi ibu rofaknya apal domah mukot daroh fathahnya nasobnya fathah zahiroh jahizmnya khadfu harfil coba saya tak praktek yang atas dulu atas sudah kemarin sudah zahid menolong aja biar kita sering menolong contoh menolong aja daripada memukul kejam banget gitu loh yansuru zahidun yansuru coba kalau tidak ada apa-apa rofak kalau ada an berarti nasob kalau ada lam berarti jazem jazem gitu jazem sukun coba zahidun yansuru benar harus domahnya terlihat amanah domah terlihat kalau an ayansu fatkhanya terlihat ayansuro kalau zahidun lamyan sur wajib di sukunya terlihat itu kalau sohihul akhir sekarang saya tak mencontohkan yang muqtalul akhir tak mencontohkan yang muqtalul akhir zahid iar miyu iar miyu zahid iar miyu miyu iar miyu iar doyu iar doyu iar doyu iar zuhu iar zuhu coba aku lihat bismillahirrahmanirrahim jahidnya gak susah saya tulis terlalu banyak kalau tidak ada apa-apa namanya rova kalau ada an berarti nasop kalau ada lam berarti jahzem saya ulangi tidak ada apa-apa nasop jahzem tidak ada apa-apa nasop jahzem bagaimana jawabnya zahid dikulkas dikulkas dibuang taruh dikul disimpan paham ini tapi pinggungnya masih tidak apa-apa jangan dibuang hurufnya jangan dibuang yang disimpan apa domahnya dah kalau lam 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 yar tok 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 gini aja langsung bisa gak ini ianya dibuang langsung sak hurufnya sahabat sak harokatnya coba zahid tun ridho yardo yu betul salah 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 harusnya apa domahnya disim pinggungnya biarin gitu loh kalau an bunyinya ganti ayar doya seratus lam yar doyu betul salah apa benarnya yardo mulusnya gimana ya sama domah dibuang dutnya digenti terbiasa set 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 gitu bu masak gak bisa coba rofaknya zahid ini zahid yang zubu betul atau salah betulnya apa domahnya disimpan set wawunya biarin nasobnya ayar ah diganti fat khater jasifat kanya doi roh gitu diganti fat jasibnya apa membuang langsung wawut dibuang saat domahnya sudah ini aja bisa gak bu ini paham ini awas jangan main-main soalan saya saya tes sekarang semuanya diam Bismillahirrahmanirrahim semuanya diam khusus ibu-ibu aja saya penasaran bu fi'il mundurek mu'tal akhir sohkah akhir baik majid mudjarot sama bu contoh saya mencontohkan ada tulisan Arab fak ala fi'il mandi mundurek nya apa bu kemarin hafal gak buka elemen 83 biarin tahu tujuan saya apa fak ala mundurek nya mesti satu bunuhnya apa ayo bu apal makanya harus hafal bu ini boleh besok jangan mendatangkan saya kalau gak perlu di luar kepala berarti ustad gak boleh ada peserta yang nol gak boleh khusus kiai atau yang pernah ikut ini itu gak main-main berarti fak ala mesti mundurek nya adalah itu kaedah karena majid bentuknya satu contoh khusus ibu-ibu semua ada tulisan Arab sholaya mundurek nya apa terima kasih bisa gitu ulangi sholaya apa yusol liu betul bu fiil mundurek nya itu wajib gak wajib gak maloh fiil mundurek bu bisa anita bu bisa hambia bisa non bisa kemana kan gitu kan berarti tidak bisa yusol liu nusol liu tusol liu bisa lagi apa ambia bisa apa usol liu coba kalau saya sholat usol liu fardel betul gak itu kira-kira ini belum saya hapus belum saya hapus paham gak saya sholat usol liu fardel maghribi itu betul salah ngomong saya ini ya salah karena anda hafal gitu loh di bahasa kesalahan saya apa usol liu usol disimpan romahnya oh mengapa disimpan karena rova dari mana tahu rova depannya tidak dimasuki apa alhamdulillah walaupun bisa gak apa-apa pokoknya terima kasih bayangkan ini ibu pinter semua alhamdulillah jadi kita sholat usol liu salah tidak mungkin apa benarnya usol liu paham coba saya teruskan anda sholat usol liu benar usol terusnya ada tulisan arab far dol maghribi mengapa dibaca do bu langsung tes ini coba nyambu siapa mengapa dibaca do berarti menjadi khob mustahil mana mutadaknya berarti fardom menjadi tidak mungkin mutadak harus awal kata bu bu ini ada pekerjaan sholat ada pelaku namanya isim setelahnya jadi apa bu ini kan ada pekerjaan sholat ada pelaku kalau ada pekerjaan dan ada pelaku setelahnya jadi apa SPO subjek predikat kan itu aturan kan sudah kalau dalam bahasa arab kemarin PS setelah predikat mesti subjek mesti objek sudah ada predikat ada subjek jadi itu aturan bu makhul saya melakukan sholat pada gitu bu dah makhul dibaca sampai kiamat bu kacamata sama mana saya ulangi fardu menjadi makhul karena jatuh setelah predikat dan sabiak menjadi ob dibaca nas nas fardu isimuf nas sopnya alamatnya lupa lagi ini kacau bu ini sampai duhur saja jenengah sampai duhur habis duhur khusus spesial bapak bapak pokoknya jangan sama awan sampai duhur kalau ingin pendalaman besok lagi besok habis duhur spesial laki-laki semua saya tinggal jenengah saya tidak akan tanya paham tidak tidak apa-apa terserah Ustaz yang ngasih dia ini karena tetaga semua nanti sering seminggu sekali kumpul kan banyak sini nanti sulit cara menerangkannya lot speaker dengan saya kan enak gitu saya yang menjelaskan insyaallah fardu di baca alamatnya fad karena saya hafal bukan begitu mengapa tidak ditanduin ayo bu karena mudah dari mana tahu mudah ketemu coba mulai lupa sampai kiamat saya itu kacamata sama mana mama pasti itu tidak mungkin tidak tidak paham ini contoh itu saja usul li fardol jadi dengan sholat tahu usul li fardol tidak tahu seperti orang apa ya bayangkan saja saya sholat fardunya maghrib begitu jadi nanti sudah beda sholatnya sekarang selesai alhamdulillah berarti fiil spesial sudah selesai sekarang tidak apa-apa isim sekarang saya samakan biar bapak-bapak juga tahu kalau saya menerahkan isim fiil spesial sekarang buka silabusnya poin yang ke 20 bismillahirrahmanirrahim poin yang ke 20 kalau isim fiil ada 2 spesial dan biasa sama isim juga ada 2 nah ini ada isim spesial dan isim biasa apa isim biasa jawab isim biasa itu isim mufrot mufrot itu apa bu yang artinya satu orang ada fiil spesial apa sama isim fiil spesial adalah isim mufrot tapi di dunia karena saya ulangi isim mufrot kan satu orang satu orang itu kalau jumlahnya di dunia itu miliaran triliun yang spesial itu hanya lima namanya aja isim berarti punya istilah namanya asma asma itu singkatan dari isim khumsah itu lima jadi isimnya ada di dunia yang artinya satu tapi dia spesial itu lima namanya asma ul khumsah buka bukunya laman delapan yaitu lima saja abun ahun hamun fu zu hanya ada lima di dunia ini yang jadi masalah jadi isim itu dibagi dua ini mohon maaf yang saya ustad yang hadir disini bayangkan metodologi transfer saja saya bilang asma khumsah saya gak mau dulu saya mondok pak guru langsung bilang khumsah adalah pusing saya juga menemukannya gara-gara ini kalau saya banyak cerita nanti kacau mengapa ada sistem sistem ini gara-gara ada pertanyaan banyak jadi biasanya ditanya orang saya gak bisa jawab terus pulang saya harus mencari teori transfer yang lain diantaranya ini saya ulangi buk isim spesial itu meliharaan triliun yang biasa itu mufrot yang spesial itu lima jadi harus apalkan masalahnya lima gitu loh ulangi apalkan abun ahun hamun fu di dunia hanya lima berarti meliharaan triliun kurang lima abun ahun hamun terjemah abun artinya bapak spesial itu akun saudara laki-laki hamun itu bibi kalau hamun paman kalau a'in itu paman kalau hamun bibi fu mulut fu mulut du mempunyai merupakan aduh abun bapak berarti ini artinya bapak ini saudara laki-laki ini ini Nasib ini mulut mempunyai pertanyaannya adalah mengapa kok ada spesial pak bismillahirrahman saya menganalisa betul juga orang arah ini ada spesialnya Artinya bapak itu adalah yang inti utama orang berhidup Makanya ibunya kalau meninggal bukan yatim Kalau yang dianggap yatim apabila bapaknya mening Karena sudah sangat inti yang mencari uang Walaupun istrinya sih ada orang istri yang bisa kerja Tapi bukan inti utama Jadi bapak itu sangat penting Makanya spesial Akun saudara laki-laki Mengapa kok inti karena kalau bapaknya meninggal Yang mengganti wali itu saudara laki-laki Bukan uktun, gak sah Jadi wali gak sah Berarti inti Kamun bibi, saya tanya sendiri orang Arab Termasuk kami gusen ini puternya saya tanya Orang Arab itu kalau ada keluarga banyak Ada perempuan sekitar berapa andai kata ada 6 Laki-lakinya 6, perempuannya 1 Kok ada permasalahannya Yang perempuan ini nangis saja Ini sudah semuanya diam Kalau yang ngomong ini, yang nangis ini gak penting gitu loh Karena sama laki Kalau yang senangis sudah bibinya sudah Gak ada yang berani Itu artinya memang lemah lembut Berarti bibi itu penting Nomor 2 Full mulut Nah ini Mengapa mau lo jadi spesial Nanti saya tinggal dulu Yang penting Do Do mempunyai Mempunyai itu artinya Di dalam kitab-kitab Nahu Mesti contohnya Zumalin Pasti contohnya Zumalin Mengapa Mempunyai Artinya kaya Betul juga ada hadis yang mengatakan Kadal Fakru Ayakuna Kufron Orang fakir itu menegati Kufron Na'udhubillah mendalik Memang ngeri Ada orang punya anak 5 Masih kecil-kecil semua Masih kecil-kecil semua Hutangnya sekitar 100 juta Rumahnya rumah kontraan Kalau enggak akan dibunuh Akhirnya ada orang Nasron ini datang Sudah saya kasih uang 150 juta ya Yang 50 juta untuk modal Dan setiap bulannya Saya kasih makan ya Masuk kresen enggak kira-kira Nah untuk beli mendalik Ya itulah resikonya orang fakir Enak-enakan orang Ya benar juga Duit membu Nyai Sekarang pertanyaannya Mulut Mengapa mulut itu spesial Coba Bahasa orangnya mulut apa Mulut bahasa orangnya apa Bukan fu Famun Famun itu bahasa Aslinya mulut itu famun Artinya mulut Artinya adalah Mulut yang spesial itu bukan famun Kalau famun itu mufrot Kalau ingin mulut spesial Itu mestinya Coba mulut Kalau dikasih mim Mim ini Mim itu em Kalau ada mulut Dia terus em Enggak mungkin Dia dapat uang Buang saja mimnya em Ganti mulutnya dugun Fu Mimnya hilang gak itu Artinya Muldukun Yang inti Jadi Kalau famun itu mufrot Jadi famun Asmaqomsah salah Famun adalah isim Mufrot Kalau ingin asmaqomsah Mimnya dibu Dibuang Bu ke alaman 9 Alaman 9 Kata-kata bu Enggak main-main Jadi Ibu berarti gak pernah Kata jurumnya gak pernah ya Enggak pernah Mulkah gak pernah Ini kata Ini ngeri gak Tiga hari Kata Mulkah Asmaqomsah Profaknya apa bu Wawu Betul Wawu Terus Nasobnya apa bu Alif Jirnya apa bu Iya Awas Faham ini Bismillahirrahmanirrahim Tolong bu Ditulis disini Tulis Catatan Asmaqomsah Ikuti saya Biar cepat Biar waktunya Enggak Manu Ikuti saya Catatan Asmaqomsah Sudah Satu Asmaqomsah Wajib Mempunyai Mudof Ileh Mempunyai Mudof Ileh Apa mudof Ileh kemarin bu Belahkan ya Nomor 2 lah ya Nomor 2 mudof Ileh Yang nomor 2 Poin yang nomor 2 Bu Saya bilang Asmaqomsah Rufanya Wawu Kalau dalam orang Jawa Pesantren Mengatakan Namanya alamat Diringan mintanya apa Tanda-tanda atau alamat Terserah Anda Apa Tanda-tanda aja ya Tak tulis Sayang itu Anda aja Tanda-tanda Asmaqomsah Apa yang sudah Biar jelas Wawu Alif Ya Bertempat Di Antara Mudof Dan Mudof Ileh Itu yang paling inti Saya contohkan Saya contohkan Disini Itu penuh Saya ulangi Catatan Asmaqomsah Terima kasih selamat menikmati asma khumsah wajib mempunyai mudhafileh contoh begini ibu ja'afi'il mandi mesti punya fa'il fa'ilnya adalah yang datang adalah bapak bilang bapak saja itu gak boleh harus punya mudhafileh bapaknya Zahid gitu loh bapaknya Zahid Zahid ini namanya ini mudhafileh wajib punya mudhafileh abun wajib menjadi mudhaf ini kaedah dulu alamatnya wawu itu di tempat di tengah-tengah di antara apa di antara apa ini nah antara mudhaf dan mudhafileh itu kalau jadi fa'il coba kalau jadi ma'ulbeh ro'ah itu melihat siapa saya ada pekerjaan melihat ada pelaku saya bapaknya Zahid bunyinya apa aban Zahid ma'ulbehnya alamatnya harus alif ini mudhafileh paham gak ini ibu jernya apa jadi marortu bertemu dengan siapa saya bertemu dengan bapaknya ya Bia A A harus dikasih ya B A B Zahid sudah tulis gak contoh ini ibu ini loh alamatnya wawu alif ini ya jadi alamatnya harus tengah-tengah di antara mudhaf dan mudhaf gila ya itu wajib jadi kalau tanpa mudhaf udah boleh dan taklah bapak gak boleh bapak ini ya udah tulis gak ini gak usah tulis incotanya biar tau gitu loh failnya wawu abu apa bacaannya arabnya ini marortu marortu artinya lewatan berlewat lewatan kalau ro'ah itu melihat oh bacanya gitu ya bacanya ro'ah itu sangat nol sangat nol tapi penting biar bapak-bapak nanti itu pulang minimal punya harapan ya Allah saya tau sendiri dari mata saya seorang ibu rumah tangga punya dua anak nol mendengar aja gak pernah kok bisa ya gitu loh bisa ikut bisa menerima begitu loh semua nol gak main-main gak main-main saya juga bangga artinya saya banyak materi yang gara-gara jeningan hanya materi transfer ibu nah ini contohnya asma khumsah yang wawu rofaknya berarti wawu ja'ah abu za'idin za'idin muduf ilih ini ini wawu alif ya ini yang yang jadi masalah jadi karena rofak rofaknya berarti wawu maful benasobnya berarti alif jernya ini bak jernya jernya adalah iya itu intinya asma khumsah yang biasa gak salah saya bahas coba halaman 9 jernya di dalam halaman 9 sekalian gak usah nulis karena mufrut rofaknya apa domah nasobnya fathah jernya kastro gak usah di saya bagas itu sudah biasa tadi kemarin jadi jadi saya hanya menjelaskannya ini saja ini di koran banyak apa ini marotu bi ab intinya itu baknya ini huruf jer bi huruf jer itu mesti bak bi bunyinya bi huruf jer itu contoh saya memukul dengan batu khajarun artinya batu dorob memukul siapa saya dihajarin dengan batu itu artinya bak itu namanya dengan kalau ingin huruf jer min ilaan alafurba bak itu bunyinya bi gak ada bak gak ada bu di huruf jer bak itu tulisannya bi ini makanya dibaca jer jernya alamatnya iya sudah alhamdulillah yang belum apa-apa ini asma khumsah sudah isim huar musara sudah yang paling sulit sudah ini sudah isim huar musara sudah af alhamdulillah sudah sebentar yang belum mana yang saya terangkan silapus yang belum saya terangkan mana karena ini katanya ini spesial sudah asma khumsah sudah istisna sudah istisna istisna sudah istisna sekalian yang belum berarti istisna yang sulit sudah tinggal kecil ini sudah insyaallah selesai materi ini tapi nanti pokoknya kebut istisna sekarang halaman 41 wah mantap ini sudah loh kelas sampai ini gak main-main bu istisna halaman 41 sudah saya buka halaman 41 2 udah, bismillahirrahmanirrahim, lihat sini bu, bismillahirrahmanirrahim istisnak bu, judulnya apa, istisna, 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 sanaya, nah, sanawa, istisna itu bahasa orang artinya kecuali, pengecualian itu adalah banyak, lihat alaman, berapa tabu saya, 41 kan, intinya itu ada kecuali itu ada namanya ilah, goiru, siwa, ada ya bu ya, suwa, siwa, siwa, dan seterusnya, intinya yang penting-penting karena waktu jaringan ini nol dan waktunya biar cepat sedikit, saya persingkat artinya, ilah itu kecuali, udah, namanya istisna, udah, saya tulis, saya tulis di sini namanya istisna, yang dikecualikan siapa? Zaid, itu namanya mustasna, istilah saja, mustasna, dikecualikan dari mana Zaid ini? Datanglah siapa kaum? kaum, dari kaum, itu istilahnya adalah mustasna, mustasna minhu, udah, istilah saja bu, awas bu, masukkan dotak dulu, kalau ada pengertian ilah, selamat menikmati